Banyak potensi di Kabupaten Pacitan yang bisa dikembangkan menjadi penopang PDRB. Namun perlu dicermati bahwa Kabupaten Pacitan ini memiliki banyak bukit dan gunung serta dataran tidak begitu luas. Tetapi perlu dilihat dari komposisi demografisnya bahwa masyarakat Pacitan mata pencahariannya dari rumpun agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Saat ini rumpun agraris memberikan kontribusi tinggi terhadap PDRB Pacitan. Pada tahun 2017 rumpun agraris bisa menopang PDRB Pacitan hingga 43 persen. Pada tahun 2018 bidang agraris menopang PDRB sebanyak 38 persen, di tahun 2019 memberikan kontribusi 34 persen, dan kontribusi dari bidang agraris masih tertinggi dari bidang yang lain. Sehingga rumpun agraris akan menjadi prioritas pasangan Aji Gagarin. Di sini rumpun agraris itu menjadikan titik perhatian terlebih dahulu. Kenapa demikian? Memperhatikan rumpun agraris itu berarti secara langsung akan memberikan dampak yang baik, yang positif, manakala untuk mendorong kesejahteraan dari mayoritas masyarakatnya. Dalam pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti, pasangan Indrata Nurbayu Aji Gagarin didugung 13 partai politik, pendukung, dan pengusung. Tim Liputan, JTV Pajitan